Terima kasih sekalian, dalam satu menit anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung. 60 detik saja. Dalam satu menit jemaah sekalian, anda bisa beristighfar dengan Allah seratus kali. Satu menit. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apakah anda sadar bahwasannya istighfar satu kali saya sudah bisa mengampuni dosa anda 70 tahun? Bisa dosa anda 100 tahun diampuni dengan satu istighfar. Bagaimana dengan seratus istighfar? Sederhana, satu menit jemaah sekalian. Dengan satu menit, anda bisa memberatkan timbangan anda pada hari kiamat. Bukankah kata Nabi SAW, Dua kalimat yang ringan di lidah, berat ditimbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Dapat cintanya Allah, bukan cinta raja, bukan cinta manusia. Cinta pencipta segala sesuatunya. Hanya dengan mengucapkan kata Nabi, Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba jemaah sekalian, perhatikan satu menit. Pakai skopot sekali lagi, anda bisa minimal mengucapkan itu 40 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 40 kali dalam satu menit. Berarti anda sudah beratkan timbangan anda, 40. Beban tambah berat timbangan hari kiamat, dan mengundang 40 cintanya Allah. Satu menit. Satu menit jemaah sekalian, anda bisa memahamin, Harta karunnya surga. Kata Nabi s.a.w. La hawla wa la quwata illa billah, Kanzun minkunuzil jannah. Mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah sekali, Itu adalah harta karunnya surga. Kalau anda hitung satu menit, Anda bisa ucapkan 30-40 kali jemaah sekalian. Satu menit. Satu menit itu seperti anda keluar dari masjid ini, Menuju ke motor anda di luar atau kendaraan anda. Anda sudah bisa ucapkan, 30-40 kali, Untuk mendapatkan harta karunnya surga. Satu menit jemaah sekalian, Anda bisa mendapatkan, Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi s.a.w. Lian akul subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa allahu akbar, Ahabbu iliyya minat dunia mafiha. Saya mengucapkan, Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa allahu akbar, Lebih baik untuk saya, Daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangin nih, Kalau satu menit, Anda bisa ucapkan, Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa allahu akbar, Itu 40 kali juga jemaah sekalian. Tidak usah 40 kali, 10 kali. Tapi setiap subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa allahu akbar, Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 10 kali, 10 kali bagi dari 1 menit saja. Dengan 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali. Baca salawat para Nabi s.a.w. Allah ma 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 s.a.w. Seperti ini, Dalam 1 menit bisa 100 kali. Sama dengan astagfirullah tadi. Allah ma s.a.w. Allah ma s.a.w. Allah ma s.a.w. Apakah Anda tahu, Dengan memberikan salawat kepada Nabi s.a.w. Anda akan dapat 10 kali salam dari Allah? Apa salamnya Allah? Tambahan rahmat, Diberkai hidupnya, Dibudahin rizkinya, Dibudahin urusannya. Kata Nabi s.a.w. Man s.a.w. Man s.a.w. Man s.a.w. Man s.a.w. Man s.a.w. Itu luar biasa juga. Jadi kalau kita baca, Dapat itu 10 kali. Kalau kita baca 100 jemaah sekalian, Baca Allah ma s.a.w. Allah ma s.a.w. Allah ma s.a.w. Itu kita dapat, Kalau dalam 1 menit 100 kali, Berarti Anda punya 1000 kali, Rahmat dari Allah. Dalam 1 menit. Dalam 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa, Memperpanjang umur Anda, Dan Anda bisa meluaskan rizki Anda. Mau? Gampang. 1 menit silatul rahim. Telepon kerabat. Telepon orang tua. Telepon paman. Telepon tante. Telepon ponakan. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Niat silatul rahim. Sudah dipanjangkan umur Anda. Karena Nabi s.a.w. Mengatakan, Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, Diluaskan rizkinya, Maka dia melanjutkan hubungan silatul rahim. Apa salahnya setiap pagi, Kalau mau bangun atau bangun tidur, Telepon orang tua. Telepon saudara. Telepon ponakan. Anak, istri. Siapa saja. Silatul rahim. Yang punya hubungan kerabat. 1 menit bisa dipanjangkan umur, Bisa diluaskan rizki. Ini luar biasa gitu. Banyak sekali. Dan ini contoh-contoh saja. Berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan. Jemaah sekalian, Demi Allah kita terlalu banyak buang-buang waktu. Menit-menit ini luar biasa gitu. Anda dengan 1 menit juga jemaah sekalian, Itu bisa membaca, Saya jamin Anda 10 kali. 10 kali. Apa kata Nabi S.A.W? Siapa memang baca, 10 kali dalam 1 hari, Allah bangunkan baginya istana di surga. 1 menit.